Pada Air Beta hadir di Pacu Jalur Teluk Kuantan-Singini terviral di tahun 2023. Saking viralnya, para pemenang Pacu Jalur sampai diundang ke program Brownies dan Pagi-Pagi Ambiar Kakak. Tanah ini seru banget Kakak! Bersama gue Syansir Alam, dan gue Elvia Karolin, inilah TANAH AIR PRIMA! Tanah Melayunan Elok, kami berdiri dengan beralaskan tanah, Kami berdiri dengan berataprak langit. Untuk melihat keindahan alam sekitar, keindahan alam yang terhampar luas. Tak hanya keindahan alamnya yang memukau, Riau juga memiliki adat dan budaya yang begitu kental. Salah satunya Pacu Jalur ini Kakak. Pacu Jalur adalah lomba dayung tradisional khas Kuantan-Singini. Pacu Jalur juga menjadi tradisi khas masyarakat Kuantan-Singgak Kakak. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi tersebut merupakan puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya dan keringat yang dikeluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Oke Kakak, sekarang aku dan alam akan mengikuti langsung kegiatan Pacu Jalur. Dalam rangka memperingati hari jadi kebupaten Kuantan-Singg. Gue dan Elvia juga udah punya tim masing-masing Kakak. Ini dia tim aku Kakak. Kenalin namanya Jalur Montiko. Tim aku pasti menang. Ini Montiko! Soge! 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 Ini Montiko! Soge! 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 Kalau yang satu ini tim gue Kakak, kenalin. Tim Jalur Langkah Siluman Buayodanau. Kalau gue sih yakin, tim kita bakalan menang. Semangat! Hidup langkah selama! Sebelum perlombaan dimulai, masih masuk tim melakukan briefing yang dipimpin oleh pelatihnya Kakak. Setelah selesai briefing, kami langsung menuju jalur masing-masing Kakak. Hidup langkah selama! Hidup langkah selama! Montiko! Soge! 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 Ini dia Kakak, perahu atau jalur yang kami gunakan untuk perlombaan. Dalam bahasa penduduk setempat, jalur berarti perahu Kakak. Jalur ini memiliki panjang kurang lebih 25 sampai 40 meter, dengan kapasitas 50 sampai 60 orang Kakak. Nah, sekarang kami sudah berada di perahu masing-masing Kakak. Kakak, aku sekarang mau jadi di jalur ya Kakak. Ini keren banget kita, pokoknya harus menang ya. Dalam pacu jalur, terdapat beberapa bagian dan tugasnya masing-masing. Yang berada di depan jalur dinamakan anak coki, atau dikenal sebagai tukang tari. Kemudian ada anak pacu, sebagai orang yang berpacu atau pendayung, dan berjumlah puluhan orang. Nah, untuk bagian selanjutnya itu, ada timba ruang Kakak. Ini adalah posisi kami bertugas. Bertugas sebagai pemberi aba-aba kepada anak pacu, juga bertugas sebagai penimba saat air masuk ke dalam jalur. Oke Kakak, sekarang tim gue dan tim Elvia mau mulai bertanding nih. Gue yakin, tim jalur langka siluman Buayodanao pasti menang. Gak mungkin lah, tim aku pasti menang. Kakak, jadi tim Montiko aku ini akan lawan timnya alam yang dari nama siluman. Tapi aku yakin, tim aku yang akan menang. Dan kita akan mulai lombanya. Satu, dua, tiga. Kakak, ini seru banget kakak. Berpacu dalam kekopakan, memacu sekuat tenaga, dan bersatu untuk menjadi pemenang. Kakak, sekarang udah mulai pelaju kakak. Wuh, kepalakan. Seru banget kakak. Enam puluh anak pacuan serempak mengayu. Mayang pinang ditepuk-tepuk, dan penari melenggak lenggok tanpa henti. Semangat terpancar memutuskan lawan. Menuju panjang kemenangan, masyarakat bermimpi bersorak-sorai melepas lelah. Semangatnya benar-benar, luar biasa kakak, semuanya. Kalian ini, kakak. Wuh, tanda-tanda. Selain para anak pacu, berpacu dan berjuang hingga garis timis, ada peran supporter antar jalur yang memberikan semangat untuk jalur yang mereka dukung. Yang lebih menariknya lagi, para supporter bahkan rela nyebur ke sungai untuk memberikan dukungannya, kakak. Lihat nih kakak, banyak para supporter jalur yang berteriak histeris. Nyebur ke dalam sungai, bahkan sampai menangis kakak. Inilah salah satu kecintaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singini, profesi ria, terhadap tradisi dan budaya pacu jalur. Nah kakak, apakah jalur langkah siluman Buayodanau atau Montiko yang akan memenangkan perlombaan ini? Nah sekarang sudah menentukan siapa kemenangnya kakak. Kakak akan dilanjutkan langkah sana. Wuh, biar semangat para-para. Semangat para-para berjuang kakak. Wuh, iya, iya. Yeay, dan akhirnya dimenangkan oleh jalur langkah siluman Buayodanau. Selamat tim. Lepas, kakak. Kakak, tadi maju jalurnya luar biasa. Ini tim buah langkah siluman Buayodanau ini luar biasa. Wuh, mana suaranya dong? Wuh, luar biasa, luar biasa, tapi strateginya luar biasa. Jadi walaupun lawannya di depan, mereka tetap santai. Tapi di terakhir-terakhir, mereka gas. Terus kita kayaknya lebih dulu tadi, finish-nya. Mantap! Nah kakak nih, sekarang aku bersama kakak-kakak semuanya. Dan Bungi, kok gimana nih? Kita juga lagi belanja. Tentang, bapakannya mantap. Mantap. Tadi menang apa-apa? Belum ya, tapi gak apa-apa. Harus semangat lagi, harus berusaha lagi. Saya ketahui tahun depan bisa menangnya gak? Tetap dong, gelnya Montego dulu. Formigo! Formigo! Tentang! 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 Nek, bantuan! Bantuan! Dia udah di Brownies! Dia udah di Afriat! Dia udah kenal banget ini. Kalau harusnya udah nambah. Gue mau tanya nih, rahasianya bisa menang apa nih Pak? Semangat dan kompa! Semangat dan kompa! Semangat dan kompa! Apa nih? Ada Yelial gak? Ada Yelialnya apa? Ini kita kemarin yang... Oh ini dia yang terkenal nih. Gimana? Ayo! Satu, dua, tiga! Oh ini dia yang kompa! Oh ini dia yang kompa! Baik! 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 Raju! 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 Baik! Baik! Semangat! Baik! Baik! Setelah total ada empat pulih jalur yang berpartisipasi dalam perlombaan pacu jalur. Pada setiap sesi perlombaan ada dua jalur yang bertanding. Untuk jalur yang menang akan dipertandingkan lagi besok harinya. Pada setiap sesi perlombaan. 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 Sesama masyarakat Kuantan Sengingi ataupun masyarakat keluar Kuantan Sengingi.